Ya pemirsa pada momen hari guru yang diperingati pada 25 November ini diketahui Kabupaten Tanjung Cabung Barat saat ini sudah terdapat 1.200 guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Pembinaan dan Kesejahteraan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yosep Joko Susilo. Dari 3.500 guru yang berstatus ASN dan non-ASND Kabupaten Tanjung Cabung Barat, setidaknya ada 1.200 guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru. Artinya ada 2.300 guru di Tanjung Cabung Barat yang belum bersertifikasi. Angka ini dinilai masih cukup rendah. Dimana hal ini juga dikarenakan untuk mendapatkan sertifikasi guru tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Kemendikbud No. 12 Tahun 2018. Dalam kesempatan ini, Kasih Pembinaan dan Kesejahteraan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat Yosep Joko Susilo mengatakan, dari 1.200 orang guru tersebut terdapat 1.150 guru ASN yang memiliki sertifikasi dan 50 guru non-ASN. Dan tersebar di beberapa tingkatan sekolah, yakni TK, SD, dan SMP. Pada momen Hari Guru Nasional ini, diharapkan para guru dapat meningkatkan kualitasnya, seperti memiliki sertifikasi sebagai seorang guru, sebab dengan sertifikasi ini juga para guru akan mendapatkan tuncagan sertifikasi guru dan meningkatkan taraf finansial para guru, terhusus di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dirinya menambahkan... Kalau PNS itu sekitaran 1.100-an sekian lah, 1.150-an lah. Total sama yang DTT dan sekolah swasta sekitar 1.200-an. Guru sertifikasi ini? Guru sertifikasi. Yang mendapatkan sertifikasi. Mungkin untuk jumlah keseluruhan guru kita berapa, Bang? Sekitar 3.500. Non-PNS dengan PNS? PNS sama non-PNS. Mungkin di momen Hari Guru ini bakal ada peningkatan lagi, tak, sertifikasi? Atau seperti apa, Bang? Kalau sertifikasi kan simpatnya dari pusat. Nah, itu kan pusat yang nantukkan. Kalau guru-guru yang sudah lulus PPG, istilahnya, itu cara mendapatkan sertifikasi, dia kan harus setelah pendaftaran, terdaftar energinya keluar, istilahnya nomor induknya lah. Itu baru 1 tahun setelah energinya keluar, baru bisa mendapatkan sertifikasi. Itu berarti ada pengajuan juga apa, Bang? Dari dinasifatnya, Bang? Tidak, itu otomatis. Itu pribadi dari gurunya ya? Otomatis. Dia ada aplikasi tersendiri. Berarti ada syarat? Sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik ya? Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi guru ini harus memiliki NUPTK, sertifikat pendidikan, dan jam mengajar sebanyak 24 jam. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.